Mungkin langsung ke slide pertama. Jadi memang seperti yang disebutkan tadi ya bahwa pada rapat Dewan Gubernur kemarin, Bank Indonesia, di luar perkiraan menaikkan suku bunga sebesar 2.15% menjadi 6%. Dan mungkin saya akan memulai dengan latar belakang beberapa perkembangan dari sisi global yang melatar belakangi dari keputusan Bank Indonesia tersebut. Jadi memang saat ini, dengan siknyal dari Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikkan proyeksi beberapa indikator ekonomi di mana salah antara lain dari inflasi dan juga dari pertemuan ekonomi yang berdampak kepada implikasinya kepada arah suku bunga di Amerika Serikat di tahun 2024, di mana sebelumnya diperkirakan The Fed itu akan memangkas suku bunga sebanyak 4 kali menjadi hanya 2 kali. Dan hal ini memicu adanya sentimen dan volatilitas yang tinggi dari perkembangan baik nilai tukar maupun juga dari obligasi pemerintah Amerika Serikat dan juga terpengaruh pada pergerakan pasar di dalam negeri. Jadi hal tersebut disebabkan oleh karena kondisi data-data di Amerika Serikat khususnya dari data ketenaga kerjaan yang masih sangat kuat dengan perkembangan beberapa bulan terakhir angkanya masih jauh di atas perkiraan sebelumnya meskipun terjadi tren penurunan namun angkanya masih jauh lebih tinggi dari sisi non-fung payroll, itu di bulan September jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus. Konsensus itu hanya sebesar Rp230.000 sementara realisasinya itu, atau Rp170.000 realisasinya sebesar hampir 2 kali lipatnya yaitu Rp336.000 dan ini menyebabkan dari sisi tingkat penganggurannya masih relatif cukup rendah, masih tetap di bawah 4% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan tenaga kerja masih di atas 4%. Ini yang menunjukkan bahwa kondisi ketenaga kerjanya masih cukup kuat sehingga implikasinya adalah penanganan inflasi yang masih akan terus dilakukan dengan mempertetat kebijakan moneter. Next. Dan dengan perkembangan tersebut, terutama melihat data-data dari Amerika Serikat dengan adanya kemungkinan masih akan dinaikannya suku bunga ataupun masih akan tetap ditahan tingginya suku bunga di level yang masih tetap tinggi menyebabkan nilai tukar hampir di seluruh negara itu mengalami kelemahannya. Jadi kemarin sendiri rupiah sudah dibuka di level di atas Rp15.800 dan bertahan sepanjang hari dan kemarin ditutup di level Rp15.815 yang merupakan level terendah sejak bulan Agustus 2020. Dan ini disebabkan oleh pergerakan dari dolar atau indeks dolar yang dalam beberapa pekan terakhir masih berada di atas level Rp106 dalam beberapa pekan terakhir. Dan sepanjang bulan Oktober ini, rupiah menjadi salah satu mata uang yang mengalami depresiasi yang paling dalam dibandingkan dengan mata uang lainnya. Melemas kita 2,3 persen secara mantu. Next. Ini juga menimbulkan ya tadi ekspektasi bahwa akan tetap ditahannya suku bunga sampai dengan tahun 2024 mendatang, tetap hair for longer sentiment berimplikasi kepada imbah hasil surat berharga baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Dan tadi malam sendiri yang menyusul adanya signal hokis dari Jerome Powell bahwa masih terbuka kemungkinan, masih cukup besar terbuka kemungkinan akan kenaikan suku bunga di The Fed. Yes, Treasury Yield yang terutama yang untuk 10 years itu semakin mendekati 5 persen. Kemarin sudah mencapai 4,99 persen. Dan ini merupakan level yang tertinggi dalam waktu yang cukup panjang. Dan ini juga disertai dengan kenaikan imbal hasil SDN yang tenor 10 tahun. Namun demikian memang dengan kenaikan yang terjadi di Yield dari US Treasury yang lebih cepat dibandingkan dengan SDN 10 years, spread-nya itu cenderung mengalami terus mengalami penurunan. Dan ini menimbulkan tingginya arus modal asik keluar, terutama dari surat berharga atau dari pasar obligasi pemerintah. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir di surat berharga negara, itu sudah terjadi capital outflow mencapai sekitar 2,4 bilion sejak bulan September. Jadi hal ini juga menyebabkan terjadi arus modal asing keluar yang cukup masif dalam 3 bulan terakhir yang memicu kelemahan rupiah dan sekaligus mendorong kenaikan imbal hasil SDN, baik yang tenor 2 tahun maupun yang tenor 10 tahun. Next. Dan kalau kita lihat ya, Bank Indonesia juga sudah melakukan berbagai cara dalam beberapa bulan terakhir dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan sekaligus terjadinya arus modal asing keluar yang cukup signifikan. Dan di bulan September sendiri, Bank Indonesia sudah mengeluarkan lebih dari 2,2 bilion USD dalam melakukan intervensi atau dalam melakukan kebijakan stabilisasi. Next. Dan memang dengan kebijakan tersebut, Mas Rupiah terlihat masih belum mampu untuk mencatatkan apresiasi. Dan kemarin puncaknya adalah ketika terjadi tekanan yang sangat besar yang menyebabkan rupiah itu berada di level terendahnya sejak bulan Agustus 2020. Sehingga hal ini mendorong Bank Indonesia di luar ekspektasi kami sebelumnya, di mana kami sebelumnya memperkirakan Bank Indonesia masih akan terus melakukan intervensi atau kebijakan stabilisasi. Tapi mengingat tingginya tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia terpaksa melanaikan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 6%. Dan kalau kita lihat memang berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia, ke depannya masih penuh dengan ketidakpastian dan kita melihat bahwa Bank Indonesia saat ini cenderung lebih ada data dependen seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Dan lebih spesifik lagi, mungkin Bank Indonesia akan sangat dipengaruhi kebijakan ke depannya. Apakah akan menaikkan atau apa akan stay di level saat ini? Itu didasarkan oleh perkembangan data-data di Amerika Serikat. Karena perkembangan data di Amerika Serikat itu akan berpengaruh kepada direction atau arah Fed Funds Rate dalam beberapa waktu ke depan. Dan hal ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh kepada penetapan suku bunga di Indonesia. Dan melihat bahwa kondisi di Amerika Serikat dengan kondisi ekonominya masih cukup tinggi, masih cukup kuat, dengan tingkat penganggutnya masih sangat rendah, inflasinya masih tetap akan tetap tinggi. Kita melihat tekan potensi terjadinya tekanan terhadap rupiah maupun capital outflow yang cukup besar, itu masih menurut kami masih membuka peluang akan adanya kenaikan sekali lagi, mungkin sebelum akhir tahun, sebanyak 25.000, menjadi 6,25%. Jadi di sisi lain memang di tengah penguat atau pelempahan nilai tukar rupiah, kita lihat adanya potensi inflasi itu untuk mengalami kenaikan ke depan lebih tinggi dibandingkan yang kami perkirakan sebelumnya. Terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan-bahan makanan. Kalau kita lihat sepanjang bulan Oktober, mengikuti perkembangan dari kenaikan harga beras di bulan-bulan sebelumnya, terjadi kenaikan cukup signifikan, beberapa harga bahan makanan seperti cabai rawit, cabai merah, kemudian ada daging ayam, gula, bawang merah, dan juga beras. Jadi ini disebabkan oleh fenomena baik dari sisi geopolitik maupun dari perkembangan iklim di dunia saat ini, yaitu adanya efek dari El Nino. Dan menurut kami memang risiko ke depan cenderung meningkat dengan banyaknya negara melakukan larangan ekspor untuk beberapa komoditas. Terutama yang paling berpengaruh kepada Indonesia itu adalah larangan ekspor beras dan juga gula. Karena Indonesia merupakan ipotir dari kedua komoditas tersebut. Next. Dan ke depan sepertinya dengan melihat tren saat ini ya, kami memperkirakan sebelumnya, bahkan sebelum Bank Indonesia memutuskan untuk menaikan suku bunga, sepertinya akan terjadi kecenderungan aktivitas ekonomi itu melambat pada kuartal 3 dan kuartal 4. Dan dengan adanya kebijakan Bank Indonesia menaikan suku bunga, dan adanya potensi untuk kenaikan suku bunga selanjutnya, sepertinya akan berdampak juga kepada aktivitas ekonomi di beberapa kuartal ke depan. Jadi tren untuk pertumbuhan ekonominya itu akan cenderung melambat mungkin sampai dengan semester 2 2023 dan mungkin akan berlanjut sampai semester 1 2024. Next. Ya, kalau kita lihat, kita berdasarkan perkembangan terkini ya, baik dari sisi global dan juga domestik, kami melakukan adjustment ya, dari sisi policy ratenya, kita menaikkan forecast dari sebelumnya, kita berkirakan 5,75 menjadi 6,25. Sementara untuk nilai tukar, average kita revisi ke atas sedikit ya, dari 15.115 menjadi 15.225. Sementara untuk year-end ya, mengingat tingginya volatilitas saat ini dan risiko ke depan masih cukup besar ya, kalau kita lihat mungkin kita menaikkan proyeksi dari nilai tukar menjadi 15.525. Dari sebelumnya 14.850. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Glenda, terima kasih, semoga bermanfaat.